Haji Haryanto maafkan Rian Mahendra, ini alasannya. Usah dipecat dari PO Haryanto hubungan Rian Mahendra dan ayahnya, Haji Haryanto sempat merenggang. Namun Haji Haryanto bersikukuh jika tindakannya ini agar anaknya itu kembali ke jalan yang benar. Sebagai seorang ayah, Haji Haryanto pun sudah memaafkan Rian. Pendiri PO Haryanto tersebut juga meminta Rian pulang. Diterima dimaafkan, tapi kan dia harus tahu salahnya dulu. Kalau diterima tapi tak mengakui kesalahan nanti diulangi lagi, kata Haji Haryanto, dikutip dari channel Jatang Post TV. Sebagai muslim yang taat, Haji Haryanto tentu dengan sangat mudah memaafkan kesalahan anaknya. Hanya saja ia tetap bersikap tegas soal urusan perusahaan. Jika nantinya Rian akan kembali ke PO Haryanto, tentu akan dimusyawarahkan dulu. Selain itu Haji Haryanto juga mengakui jika Rian memiliki peran besar di perusahaan. Ia merupakan sosok yang mengembangkan trajek PO Haryanto hingga sebesar sekarang. Sementara itu Rian sendiri tak mau berpesan apapun kepada Haji Haryanto. Sebab menurutnya ia dan sang ayah tak jauh berbeda dalam segala hal, sehingga apa yang dipikirkan Rian, Haji Haryanto pasti, sudah tahu. Saya sama bapak itu 11-12. Kemampuan yang saya miliki semua dari Pak Haji. Sifat saya, cara berpikir saya, strategi perang saya, strategi politik saya itu saya dapatkan dari darah Pak Haji. Beliau lebih tahulah apa yang ingin saya utarakan kepada beliau, jelas Rian. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tetap sama seperti dulu sebelum masalah-masalah ini muncul. Meski sempat dikecewakan karena aidnya diumbar ke publik, Rian tetap akan berbakti ke ayahnya. Perasaan saya sama beliau tidak berubah sama sekali, perasaan bakti tetap. Cinta saya ke bapak juga tetap. Gak ada sedikitpun rasa benci, sakit hati, meski bapak umbar aid saya, kata Rian Mahendra. Terima kasih telah menonton!